Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Ibni abrilillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Saya pulang ke pekan baru Menyampaikan tausiyah setiap sabtu Subuh di Masjid Akromunas Setelah itu ada tanya jawab Lalu kemudian kira-kira sekitar 2014 Mulai ada serangan-serangan Akhirnya kelabakan Mencari jawaban di www.google.com Ketika mencari-cari-cari-cari-cari Ketemu video Kiai Haji Idrus Romli Kemudian dapat pdf Saya print Saya baca-baca Bagaimana cara menghadapi serangan-serangan Lalu kemudian saya bicara ke beberapa jamaah Bisa enggak kita cari Kiai Idrus Romli Supaya kita bawa ke Pukambar Entah gimana ceritanya Saya pun sampai ke Jakarta Bertemu dengan beberapa murid jamaah Kiai Haji Idrus Romli Saya diberi buku 50 Sifat Tentang Atidah Kemudian diberi buku Cerdas Dialog Kemudian pula Suatu hari Saya sampai ke Pondok Kiai Haji Idrus Romli Di Sidogiri Tempat beliau belajar Bertemu dengan guru beliau Tapi beliau saat itu sedang Di Jawa Tengah Sedang di Jawa Tengah Sampai akhirnya suatu hari Di Airport Cengkareng Soekarno-Hatta Bertemu Tapi kami tak bisa berdialog Bercerita Karena di restoran Di rumah makan Lalu kemudian Sampailah hari ini Tahun 2020 Penantian panjang Bertemu dengan Guru Tokoh idola Orang yang selalu dinantikan Singa Aswaja Kiai Haji Idrus Romli Hafillahullah Wasaddada khutam Nafa'allahu Bi raziri ulumihi Wa bi Mata'allahu Bituli umrihi Semoga Kiai Haji Idrus Romli Diberikan kesehatan Zohir dan batin Panjang umur Berkah imunya Dunia akhirat Amin Ya Rabbul Alhamdulillah Kiai Haji Idrus Romli Akidahnya Ash'ani Fikihnya Syafi'i Begitu dulu Tuan-Tuan Guru Kita mengajarkan Akidah Ash'ari Fikih Syafi'i Tapi sekarang Ternyata digugat Fikihnya Syafi'i Kok akidahnya Lompat ke Ash'ari Fikihnya Mesti Syafi'i juga Gimana tuh Kiai Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Nerkos Sehat ya Alhamdulillah Gimana kita menghadapi Orang yang Mengugat kita Akidahnya kok Ash'ari Mestinya akidahnya Syafi'i juga Gimana Dalam Masalah ini Imam Ash'ari itu Tidak membuat Akidah Untuk menyaingi Imam Syafi'i Sama sekali Tidak Juga Tidak membuat Akidah Yang berbeda Dengan akidahnya Imam Syafi'i Imam Ash'ari Dan Imam Al-Maturidi Kata para ulama Seperti disebutkan oleh Syed Murtadu Az-Zabidi Dalam kitab Idhafusadah Al-Muttaqin Syarah Ihyya Ulumiddin Imam Ash'ari Dan Imam Maturidi Itu Tidak memunculkan Pendapat baru Tidak membuat Malhab baru Di dalam akidah Beliau ini Semata-mata Mukarrir Menetapkan Menguraikan Menjelaskan Membangun Metodologi Cara menjelaskan Dan membela Akidah-akidah Yang terdapat Di dalam Al-Quran Di dalam hadith Disebarkan oleh Para sohabat Dan Diuraikan Oleh ulama salaf Itu Imam Ash'ari Jadi ya Kalau kita ini Ikut Ahlus Sunnah wal Jama'ah Fikihnya ya Syafi'i Akidahnya Ash'ari Mengapa Imam Syafi'i ini Memang fokus Menjelaskan Fikih Karena beliau Punya kitab Ar-Risalah Usul Fikih Spesialisasi Jadi metodologi Di dalam Ijtihad Fikhi Itu Ar-Risalah Imam Ash'ari Membangun Metodologi Di dalam Ilmu Akidah Dan Setelah Imam Ash'ari Ini Muncul Apa yang terjadi Mayoritas ulama Dari pengikut Syafi'i Pengikut Maliki Kemudian Sebagian dari Hanafi Sebagian Hanbali Ikut Ash'ari Yang ikut Imam Ash'ari Ini Bukan hanya Pengikut Masyafi'i Ikut Akidah Imam Ash'ari Dalam Masalah Sifat Khobariah Itu bagaimana Tafwid Atau Ta'wil Atau Yang Jelas Di Kalangan Ulama Salaf Ya Di dalam Mu'amalah Berinteraksi Dengan Nusus Itu ada Yang Ta'wil Ya Ada Yang Ta'wil Jadi ta'wil Itu bukan Buatan Ash'ari Loh ta'wil Itu yang jelas Bukan dari Ash'ari Tapi itu Berlaku Sejak Masa Sohabat Sebagian Sohabat Itu Sudah Melakukan Ta'wil Kemudian Setelah Generasi Sohabat Itu Habis Ulama Tabi'in Murid-muridnya Ibnu Abbas Murid-muridnya Ibnu Masmud Itu Semakin Ramai Yang ta'wil Kebelakang Tambah Banyak Yang ta'wil Loh Imam Ash'afi'i Itu bukan Halizahir Gak Mungkin Beliau Tidak Ta'wil Karena Beliau Bukan Zohiri Kalau Diringkaskan Salaf Generasi Salaf Itu Berapa Ta'wil Ta'wil Kalau Generasi Salaf Generasi Salaf Yang soleh Di dalam Berinteraksi Dengan Ayat-ayat Mutashabihat Atau Hadis-hadis Mutashabihat Itu Ada Dua Pendekatan Pertama Ta'wil Ya Itu Bukan Berarti Yang ta'wil Tidak ada Karena Ta'wil Juga Diriwayatkan Dari Ulama Salaf Yang kedua Ta'wil Dan Hampir Semua Ayat-ayat Mutashabihat Yang ada Ada Ulama Salaf Yang melakukan Ta'wil Ada Dan Saya kira Imam Syafiq Tidak mungkin Anti Ta'wil Loh Beliau Ini Coba Di Fikih Fikih Nya Kan Di Ta'wil Terus Ketika Beristihad Fikih Beliau Misalnya Seperti Ini Hadis Yang dipakai Oleh Mashab Hambali Dipakai Oleh Mashab Hambali Dan Diikuti Oleh Orang-orang Wahhabi Tau Salafi Di Indonesia Orang Yang Meninggalkan Salat Kan Kufur Jadi Bainal Kufri Wabaina Antara Kufurnya Dengan Iman Itu Adalah Meninggalkan Salat Imam Syafiq Ta'wil Bahwa Orang Yang Meninggalkan Salat Tidak Kafir Kecuali Kalau Meninggalkan Salat Itu Karena Ingkar Pada Kewajiban Salat Baru Kafir Itu Ditakwil Hadis Imam Syafiq Ini Banyak Melakukan Ta'wil Seandainya Beliau Tidak Melakukan Ta'wil Tidak Lahir Fikih Beliau Hanya Beliau Memang Tidak Punya Kajian Khusus Karangan Khusus Di Dalam Masalah Akidah Sekarang Diambil Pendapat Imam Syafi'i Dari Referensi Lain Lalu Kemudian Dibenturkan Dengan Mazhab Yang Kita Yakini Imam Abul Hassan Al Ash'ari Ngatakan Kamu Ketika Ber Akidah Mestinya Ikut Imam Ash'ari Imam Ash'ari Sendiri Dalam Kitab Mukhtasar Al-Ulu Mengatakan Allahu Fisamaihi Ala Arshihi Kenapa Kamu Mentakwilkan Tapi Ustaz Abdul Soman Ngatakan Ta'wil Orang Yang Mentakwil Itu Kapir Jangan Ikut Abdul Soman Ikutnya Ke Imam Syafi'i Ngomong Allah Fisamaihi Ala Arshihi Jadi Masyarakat Yang Tidak Punya Pegangan Gimana Kita Menjelaskan Itu Yang Seperti Ini Kalau Ada Nas-Nas Seperti Ini Dari Ulama Salaf Misalnya Imam Syafi'i Yang Pertama Kita Kaji Itu Dari Segi Riwayat Itu Suhae Apa Tidak Kepada Beliau Nisbatnya Kemudian Seandainya Suhae Kira-kira Rawinya Ini Meriwayatkan Bil-Lafi Atau Bil-Makna Kalau Ini Misalnya Riwayatnya Ahad Ini Kan Problem Lagi Kalau Riwayatnya Ahad Karena Di Dalam Makidah Ini Kan Harus Mutawatir Kemudian Kalau Misalnya Itu Sanatnya Sudah Suhae Sudah Begini Kalau Pernyataan Ulama Salaf Itu Bertentangan Dengan Keyakinan Yang Kod Maka Ditakwil Bisa Jadi Seandainya Itu Suhae Ala Arshihi Yang Dimaksud Ala Arshihi Itu Bisa Jadi Artinya Oluwamulkin Wasultan Makanah Makanah Jadi Jadi Itu Artinya Bahwa Allah Itu Artinya Ada Di Atas Arash Di Atas Dalam Arti Menguasai Dan Mengatur Sama Dengan Misalnya Gubernur Atasannya Bupati Itu Kan Belum Tentu Ada Kalau Duduk Kan Di Atas Kepalanya Kan Bukan Berkuasa Artinya Berkuasa Sama Dengan Itu Gimana Kalau Orang Memaksakan Makna Istiwa Itu Aljulus Wal Istikrar Kalau Itu Dipaksakan Aljulus Wal Istikrar Ya Tidak Benar Kalau Dipaksa Paksakan Tidak Benar Saya Mendengar Sendiri Jadi Julul Hudbahnya Allah Fisama Al Arsh Padahal Kita Kan Dulu Diajarkan Adab Da'wah Khutbah Itu Umum Gak Boleh Ilafiyah Ini Kan Khutbah Itu Mengajak Orang Bertakwa Bukan Ngajak Orang Bertangkar Kita Diajarkan Musal Salat Bil Awaliyah Ar-Rahimun Irhamuhum Ar-Rahman Irhamun Fil Ar-Rahim Fisama Tapi Sekarang Di beberapa Kajian Kajian Pertama Adalah Aynallah Allah Fisama Al-Ars Sebetulnya Orang Yang Mengatakan Allah Di atas Ars Ini Gimana Sikap Ahlu Sunnah Nah Jadi Begini Orang Yang Punya Pandangan Punya Akidah Bahwa Allah Ada di atas Arash Ini oleh Ahlu Sunnah Dianggap Dikatakan Jihawiyin 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 Karena Ada di Punya Arah Nah Orang Yang Seperti Ini Menurut Ulama Ahlu Sunnah Itu Kategorinya Sesat Dan Menyesatkan Balun Mudillun Gak Sampai Kafir Jadi Tidak Sampai Kafir Gak Sampai Kalau Jadi Imam Kita Masih Bisa Jadi Makmum Kalau Mereka Jadi Imam Apakah Kita Jadi Makmum Bisa Karena Masih Tidak Kafir Seandainya Gak Bisa Berarti Cuma Yang Itu Saya Kodok Cuma Ya Ini Yang Jelas Ini Salah Orang Yang Berkeyakinan Allah Ada Di Arash Bertempat Di Arash Berdasarkan Istawa Itu Salah Mengapa Salah Yang Jelas Arash Itu Bukan Alamat Tuhan Itu Alamat Palsu Iya Mengapa Allah Itu Tidak Memerlukan Tempat Allah Itu Maksudnya Dari Bertempat Terus Kalau Allah Di Arash Pas Dia Turun Sepertiga Malam Terus Yang Duduk Disitu Siapa Nah Ya Itu Persoalan Terus Kalau Allah Duduk Di Atas Arash Apakah Tuhan Itu Lebih Besar Daripada Arash Atau Lebih Kecil Daripada Arash Nah Ini Problem Lagi Sebetulnya Sahabat Dulu Kalau Sahabat Ini Tidak Pernah Dibahas Mereka Pas Melalui Sibah Itu Mereka Diam Aja Karena Begini Apa Ya Jadi Para Sahabat Ini Memang Al-Quran Itu Kan Turun Dengan Bahasa Arab Dan Di Dalam Al-Quran Itu Ada Yang Namanya Hakikat Ada Majas Ada Istiarah Dan Lain Sebagainya Para Sahabat Itu Karena Memang Mereka Ini Orang Arab Yang Masih Masih Asli Masih Kental Karakter Bahasanya Itu Yang Tidak Ada Persoalan Bukan Masalah Berarti Yang Mempermasalahkan Itu Berarti Bidah Jelas Bidah Itu Karena Mata Masa Suhamad Gak Ada Itu Kajian Pertama Allah Di Atas Aras Itu Namanya Kajian Bidah Itu Bukan Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah Palsu Palsu Sangat Palsu Itu Gimana Ceritanya Ada Sebagian Syafi'iyah Terpapar Tajisim Sebagian Syafi'iyah Yang Terpapar Tajisim Itu Ya mungkin Karena lingkungan Dia Sempat Berguru Kepada Sebagian Orang Mojasimah Jadi Begitu Tapi Abad keberapa Tajisim ini Populer Sehingga Tajisim ini Populer Akhir Generasi Salaf Dari Generasi Salaf Bahkan Tajisim ini Pertama kali Justru Orang Syiah Orang-orang Syiah Yang awal Dulu Rata-rata Tajisim Kemudian Pada Abad keempat Setelah Syiah ini Gabung Dengan Muqtazilah Ini Terjadi Perubahan Malah Tajisim ini Ini Banyak Apa Namanya Banyak Perpindah Kesebagian Hanabilah Orang-orang Hanabilah Ungkapan Ibnul Jawzi La Yuzkaru Hanabilah Tidak disebut Hanabilah Illa Mujassim Kalau Sudah disebut Hanabilah Pasti Tajisim Sampai Begitu Jadi Jadi Memang Sebagian Ulama Itu Memberikan Gambaran Penelitian Kalau Syafi'iyah Itu Hampir Semuanya Asyairah Malikiyah Semuanya Asyairah Kalau Hanafi'iyah Jadi Dua Yang Dua Pertiga Maturidiyah Yang Sepertiga Asyairah Kalau Hanabilah Ini Ada Sebagian Kecil Itu Asyairah Termasuk Kelompoknya Ibnul Jawzi Kemudian Kelompoknya At-Tamimi Kemudian Abul Wafa'i Ibn Akil Al-Baghdadi Ini Yang Asyairah Ada Sebagian Kecil Juga Ahli Tafwid Mufawidah Kemudian Yang Sebagian Besar Awal-awal Mujassima Kemudian Pada Abad Ketujuh Hijriah Ketika Yang Menjadi Penguasa Di Syiria Di Syam Itu Sultan Az-Zahir Baybars Al-Bindikdari Beliau Ini Berhasil Karena Beliau Ini Mengangkat Qadil Qudat Dari Mazahibul Arba'ah Setelah Mazahibul Arba'ah Ini sering Diskusi Maka Faksi Mujassima Di kalangan Hanabilah Ini hampir Habis Cuma Kemudian Setelah Itu Dihidupkan Lagi Syekh Ibn Taimiyah Ibn Taimiyah Menghidupkan Tajisih Menghidupkan Lagi Ibn Taimiyah Mujassima Kata para ulama Begitu Yang Mengembalikan Tajisim Di Hanabilah Syekh Ibn Taimiyah Sebelumnya Sudah hampir Habis Tapi Orang Selalu Berselindung Berlindung Mengatakan Ibn Taimiyah Tidak Mujassima Tapi Dia Isbat Isbat Sifat Bahwa Ada Sifat Yadun Ada Sifat Sak Ada Sifat Istiwa Gimana Masalah Ayat Mutashabihat Itu Tadi kan Kita Bicarakan Ulama Salaf Sebagian Besar Tafwid Sebagian Takwil Kalau Kholaf Mayoritas Takwil Nah Kemudian Ada Mujassima Yang Mengartikan Ayat Mutashabihat Secara Zahir Mereka Ini Untuk Menghindari Stigma Tajisim Tashbih Mereka Bilang Ifbat Ngeles Ngeles Nah Kita Ini Yang Takwil Dan Tafwid Ini Kata Mereka Dianggap Taktil Artinya Menghilangkan Mengosongkan Padahal Mereka Ini Hanya Permainan Kata-kata Kalau Itu Isbat Ini Diterapkan Ini Bahaya Sekali Jadi Isbat Tidak Ada Kalau Dari Ulama Salaf Tidak Ada Karena Kalau Diterapkan Bahaya Misalnya Iyat Iyat Itu kan Artinya Tangan Artinya Tangan Kalau Iyat Yang Diidofahkan Kepada Lafad Allah Itu Diartikan Tangan Di dalam Al-Quran Ada yang Berbentuk Mufrat Tunggal Yadullah Fauqa Aidihim Ada yang Berbentuk Musanna Ballyidahu Mabsutotan Ada itu Diantaranya Ada yang Jama Biaidin Biaidin Nah Ini Perlu Ditanya Kira-kira Iyat Kalau Diartikan Tangan Tangan Allah Itu Apa Satu Apa Dua Apa Banyak Ada yang Ceramah Tangan Allah Itu Dua Dua-duanya Sebelah Kanan Dibilang Dua Dua-duanya Sebelah Kanan Kan Tidak Mungkin Masa Tuhan Sejelek Itu Allah Punya Tangan Tapi Tangan Allah Tangan 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 Kita Bila Takif Wala Tasbih Wala Itu Gimana Gimana Nge-les Itu Nge-les Juga Sama Dengan Begini Kamu Kamu Ini Seperti Anjing Tapi Gak Sama Dengan Anjing Yang Ada Kamu Anjing Manis Misalnya Ini Kira-kira Pujian Atau Bagaimana Ada Videonya Gini Kalau Ada Orang Mengatakan Tangan Allah Itu Kata Dia Gini Sama Tangan Saya Dengan Tangan Monyet Kan Beda Terus Jamaahnya Nganggu Iya Terus Saya Pas Nonton Itu Tangan Ustadz Yang Ngomong Dengan Tangan Monyet Sama Sama Jisim Iya Sama Sama Memang Yang Membedakan Sifatnya Sama Sama Jisim Tangannya Orang Tangannya Kambing Itu Sama Yang Membedakan Sifatnya Sekarang Kitab Imam Abul Hasan Al-As'ari Itu Diseret-seret Ngatakan Imam Abul Hasan Al-As'ari Sendiri Isbat Karena Dalam Kitab Al-Ibana Allah Dia Nyebut Yadun Kok Katanya Ya Ini Orang Wahhabi Itu Membingungkan Kadang Mereka Kenapa Kok Ikut As'ari Lalu Setelah Itu As'ari Seperti Saya Ini kan Repot Mereka Karena Kita Ngomong Sama Orang Bingung Jadi Kalau Orang Tidak Kuat Jadi Ikut Bingung Ikut Bingung Juga Jadi Seperti Itu Tuduhan Ibanah Itu Isbat Gimana Di dalam Al-Ibanah Dan Sebagian Ulama Mutaqaddimin Asyairah Ya Ayat Lafat-lafat Mutashabi Seperti Iyat Seperti Ain Itu Ditafwid Tafwidnya Macam-macam Ada yang Mengatakan Allah Memang Punya Sifat Iyat Tapi Bukan Dalam Arti Jarihah Bukan Arti Anggota Tangan Anggota Badan Organ Tubuh Bukan Tetapi Itu Sifat Bagi Allah Yang Tahu Cuma Allah Sama Dengan Ain Ain Ini Kalau Secara Literal Artinya Mata Sebagian Ulama Mutaqaddimin Asyairah Yang Diceritakan Oleh Imam Al-Bayhaqi Dalam Kitab Al-Iatiquad Maupun Asma Wasifat Itu Ada Yang Mengertikan Itu Ain Sifatan Sifat Bagi Allah Bukan Sebagai Jarihah Anggota Badan Terus Maksudnya Kemana Ta'wil Tafwid Itu Tafwid Masuk Tafwid Bukan Isbat Bukan Isbat Kita Ini Sebenarnya Isbat Juga Tetapi Cara Isbat Isbat Yang Cerdas Yang Tadi Isbat Dungu Nah Itu Gimana Beda Isbat Cerdas Dengan Isbat Dungu Nah Isbat Yang Cerdas Ini Artinya Mengkompromikan Antara Satu Nas Dengan Nas Yang Lain Mana Yang Mohkamat Mana Yang Mutashabihat Nah Ayat Ayat Atau Hadis Hadis Mutashabihat Dalam Pengertiannya Dikembalikan Kepada Yang Mohkamat Seperti Yang Menjadi Tuntunan Di Dalam Al-Quran Memang Harus Seperti Itu Dan Ayat Yang Mohkamat Itu Kata Para Ulama Adalah Ayat Laisa Kamis Lihim Syai Dan Ayat Walam Yakullahu Kufuan Ahad Itu Itu Yang Yang Mohkamat Mengapa Itu Mohkamat Ini Cerita Saya Pernah Didatangi Orang Wahabi Dia Ngakunya Begini Pada Saya Ngakunya Salafi Kalau Menurut Kita Wahabilah Karena Yang Paling Sesuai Memang Wahabi Bukan Salafi Karena Mahab Itu Biasanya Nisbat Kepada Pendirinya Dan Muhammad Bin Abdul Wahab Itu Bukan As-Salafi Jadi Wahabi Ini Bisa Disebut Salafi Atau Bisa Disebut Najidi Karena Kalau Salafi Nisbatan Ilah Salaf Dan Ini Salaf Yang Mana Salaf Itu Kan Banyak Salaf Juga Banyak Perbedaan Di kalangan Salaf Jadi Seperti Itu Jadi Kita Gak Mau Lalu Kata Wahabi Ini Saya Ini Mashab As-Ari Oh Gitu Ya Bagus Cuma Menurut Saya Allah Itu Bersemayam Di atas Arash Kamu As-Ari Yang Mana Kita Ini As-Ari Tidak Seperti Itu Kamu As-Ari Yang Macam Apa Ya Barulah Nio As-Ari Karena Menurut Saya Kiyai Pengaruh Nio Normal Juga Mungkin Kira-kira Itu Saya Bilang Pada Dia Apa Alasan Kamu Begitu Ya Karena Menurut Saya Kiyai Ar-Rahmanu Alal Ar-Sistawa Itu Muhkamah Bukan Mutashabiat Alasannya Muhkamah Apa Karena Disebut 6 Kali Di dalam Al-Quran Istawa Itu 6 Kali Apa Dalilnya Kalau disebut Berkali-kali Berarti Muhkamah Diam Dia Kalau Menurut Kami As-Sya'iroh Yang Muhkamah Ya Walam Yakul Lahu Kufan Ahad Itu Apa Dalilnya Minta Berapa Dalilnya Ini Dikatakan Muhkamah Oleh Para Ulama Karena Sebabun Wurud Hadith Turunnya Sebabun Nuzul Sebab Nuzul Turunnya Surat Al-Ikhlas Ini Ketika Rasulullah Mendapat Pertanyaan Dari Orang Mushrik Dan Dari Orang Yahudi Terangkan Sifat Tuhan Kamu Pada Kami Diminta Menerangkan Sifat Tuhan Nah Ketika Ada Pertanyaan Tentang Sifat Tuhan Ternyata Yang turun Surat Al-Ikhlas Karnanya Karena Surat Al-Ikhlas Ini Merupakan Sifat Tuhan Maka Di dalam Hadith Hadith Seperti Hadith Bukhari Dan Kitab-kitab Yang lain Dikatakan Surat Al-Ikhlas Ini Sifat Ur-Rahman Hadith Karena Sifat Ur-Rahman Orang Yang Membaca Surat Al-Ikhlas Ibaratnya Membaca Seperti Al-Quran Ini Keutamannya Dan Ini Gak ada Di dalam Keutamaan Membaca Ar-Rahman Al-Arshis Istawa Karenanya Kata Para Ulama Setiap Kesimpulan Ayat Al-Quran Tentang Ketuhanan Apabila Bertentangan Dengan Surat Al-Ikhlas Maka Harus Dihindari Mengapa Karena Itu Mutasyabihat Harus Merujuk Kepada Yang Mohkaman Ada Seorang Guru Hafal Quran Datang Menemui Saya Minta Maaf Karena Sampai 2016 Dia Mengatakan Saya Kafir Karena Saya Mengatakan Ar-Rahman Al-Al-Asistawa Itu Adalah Al-Istila Allah Berkuasa Sedangkan Kata Guru Saya Kata Dia Sebelum Dia Taubat Ini Taubat Dari Wahabi Kata Dia Kata Guru Saya Tuhan Itu Di Atas Aras Maka Siapa Yang Mentak Will Itu Kapir Ustadz Somat Itu Gimana Ustadz Somat Itu Kapir Jadi Sampai 2016 Ustadz Masih Kapir Baru Akhir Akhir Inilah Ustadz Islam Saya Pikir Begitu Berbahaya Tadi Menjelaskan Itu Tapi Bagi Masyarakat Berapa Banyak Ustadz Dan Kiah Yang Dikafir Kan Hanya Karena Mentak Will Mereka Harga Mati Bahwa Tuhan Di Atas Aras Siapa Yang Tidak Menyebut Itu Kafir Man Lam You Kafir Fahwa Kafir Bagaimana Bahayanya Ini Kepada Umat Ya Jelas Bahaya Karena Apa Namanya Meng Kafirkan Orang Lain Meng Kafirkan Orang Muslim Itu Akan Kembali Kepada Dirinya Sendiri Walaupun Kita Tidak Meng Kafirkan Mereka Yang Meng Kafirkan Kita Saya Tadi Berharap Dia Meng Kafirkan Jadi Saya Dapat Oh Legitimasi Begitu Masalah Ini Di Kalangan Asya'erah Terjadi Khilaf Sebagian Ulama Mutak Dimin Seperti Sheikh Abishak Ashirazi Pengarang Kitab Al-Muhadzab Kata Beliau Ahli Bidah Yang Meng Kafirkan Kita Berarti Kafir Kata Beliau Wahabi Kalau Meng Kafirkan Kita Berarti Kafir Karena Di Dalam Hadith Mangkala Li Akhi Muslim Ya Kafir Fakat Ba'a Biha Ahaduhum Cuma Kata Imam Nawawi Dalam Rodoh Juga Dalam Rodot Talibin Pendapat Yang Muqtama Tidak Kafir Mengapa Karena Mereka Ini Ada Subhat Meng Kafirkan Ini Karena Ada Subhat Di Dalam Pikirannya Apa Kira-kira Yang Memotivasi Mereka Untuk Tajisim Yang Memotivasi Mereka Kurang Belajar Gak Mau Belajar Doktor Ya Dia Doktor Bidang Apa Ustaz Akidah Di Madinah Al-Munawar Terus Akidahnya Akidah Apa Doktornya Masya Allah Jatuh Allah Jamaah Yang dimilihkan Allah Dimanapun Berada Sangat Menarik Tapi Di Awal Kiai Hidr Sambli Mengatakan Ustaz Somad Hanya Punya Waktu 30 Menit Dan Saya Dari Tadi Melihat Bicara Dengan Beliau 30 Menit Seperti 3 Menit Begitu Cepat Saya Yakin Jamaah Pasti Tidak Mau Berhenti Kiai Apa yang Mesti dilakukan Seorang Ustaz Ulama Untuk Meluruskan Akidah Saya kira Memang Pada zaman Sekarang ini Para Asatid Para Ulama Para Kiai Para Habaib Itu memang Harus Gigi Menjelaskan Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kemudian Juga Meluruskan Syubahat Syubahat Orang Orang Yang Menyimpang Dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah Termasuk Tadi Yang Berkeyakinan Tuhan Bersemayam Di Arash Lalu Pukul 3 Pagi Turun Ke Langit Pertama Nah Biasanya Semua Akidah Yang Menyimpang Itu Tidak Rasional Karena Kalau Salafi Ini Dikejar Tuhan Ini Turun Pukul 3 Pagi Itu Pukul 3 Pagi Ikut Waktu Daerah Mana Kalau Waktu Istiwa Kan Jalan Terus Setiap Matelah Itu Selisihnya Kan Kecil Kalau Waktu Indonesia Dibagi Tiga Itu Pukul Tiga Ikut Daerah Mana Mereka Mungkin Jawabnya Turun Terus Kalau Turun Terus Lalu Naiknya Kapan Itu Kan Problem Nanti Mereka Ditanya Ngapain Turun Mereka Mungkin Mereka Bilang Loh Tuhan Itu Turun Untuk Mendengar Doa Kamu Makanya Bangun Solat Tahajud Lalu Kita Tanya Apa Kalau Tidak Turun Tidak Dengar Mereka Bingung Lagi Karena Kalau Jawab Tuhan Tidak Dengar Kufur Mereka Walaupun Tidak Turun Bisa Ditanya Lagi Loh Kalau Dengar Dari Arash Ngapain Turun Tapi Biasanya Kalau Terdesak Jawabannya Bila Takif Walah Taksif Itu Cara Ngeles Terakhir Kalau Dialaskan Tuhan Itu Di atas Dengan Isra Mera Gimana Itu Buktinya Nabi Muhammad Naik Ke atas Jemput Solat Bola Balik Bakti Tuhan Di atas Itu Tempatnya Nabi Ketika Bermukalamah Dengan Allah Di dalam Hadis-hadis Tentang Isra Mi'raj Tidak Ada Keterangan Bahwa Itu Tempatnya Allah Tapi Tempat Ketika Rasulullah Mukalamah Dan melihat Allah Keterangannya Seperti itu Bukan Tempat Allah Tidak Ada Keterangan Di dalam Hadis Itu Tempatnya Allah Tidak Ada Karena Yang Isra Mi'raj Yang Membaca Hadis-hadis Mi'raj Kan Kita Mereka Ini Gak Mau Sebenarnya Peringatan Isra Mi'raj Lalu Dipakai Dalil Ya Salah Lalu Merhatin Dengar Ceramah Kita Waktu Isra Mi'raj Itu Dialaskan Lagi Doa Wuktinya Kalau Doa Di atas Kalau Di bawah Masih Doanya Gini Kata Para Ulama Atas Itu Qiblat Doa Sama Dengan Ka'bah Itu Qiblat Sholah Kalau Tanah Itu Qiblat Sujud Gak Ada Orang Sujud Itu Ke Atas Gak Ada Pasti Ke Tanah Makanya Di dalam Al-Quran Itu Sujud Dan Mendekat Kalau Ini Tidak Ditak Will Ini Bahaya Karena Berarti Allah Ada Di bawahnya Karpet Ini Sebenarnya Kalau Dipakai Sedikit Itu Lumayan Hasilnya Bagus Mereka 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 Gak Dipakai Jadi Masih Orisinil Jadi Kiai Bagaimana Umat Ini Yang Sedang Perlu Persatuan Dalam Bidang Ekonomi Kita Diserang Babak Belur Dalam Bidang Politik Bagaimana Komunis Bangkit Tapi Di dalam Kita Sedang Dihancurkan Barisan Apa Kira-kira Mungkin Gak Ini Gerakan Ini Disusupkan Untuk Memecah Umat Islam Dari Dalam Itu Jelas Itu Bahwa Memang Kelompok-kelompok Radikal Itu Memang Disusupkan Untuk Memecah Kita Dari Dalam Iya Dan Memang Yang Mendapat Himayah Perlindungan Dari Mendapat Protek Dari Barat Kemudian Juga Dana Tamwil Itu kan Kelompok-kelompok Radikal Besar Duitnya Ya Gak Tau lah Kayaknya Iya Dulu Saya kan Nonton Video Kiyah Itu Katanya Ada 2000 Dollar Saya Waktu itu 1500 1500 Sudah turun Atau Gak Tau Kalau Itu Yang Cerita Ke Saya Itu Mantan Mantan Ustadz Wahabi Dia Bilang Saya Waktu Ceramah Di Bogor Ustadz Kiyahi Tau Berapa Gajinya Ustadz Wahabi Gak Tau Saya Tau Berapa 1500 Dollar Lo Tau Saya Mantan Katanya Kalau dibuatkan Persatuan Mantan Wahabi Wahabi Saya kira Bagus Itu Mungkin Ustadz Bisa Koordinasi Nanti Termasuk Yang tadi Yang minta Alap Saya Saya Baru Islam 2016 Sebelum Itu Saya Kapir Dikapir Kalau Berani Mengkapirkan Ustadz Mengkapir Maka Tidak Heran Kita Begitu Di Mosjid Menyalahkan Apa Segala Macam Atau Akar Radikal Itu Dari Sini Memang Akar Radikal Dari Situ Ustadz Kan Mereka Memang Kelompok Radikal Kelompok Orang Orang Yang Mudah Mengkapirkan Kata Imam Ghazali Itu Latar Belakangnya Kurang Pendidikan Kurang Belajar Tapi Masyarakat Mudah Sekali Terikut Ya Karena Hafal Quran Dari Pintu Bahasa Arab Kemudian Gimana Menyadarkan Kalau Masalah Hafal Al Quran Yang Hafal Al Quran Itu Bukan Cuma Orang Islam Hatta Orang Orientalis Yang Hafal Itu Banyak Kalau Cuma Hafal Al Quran Orang Orientalis Kan Yang Hafal Quran Kan Banyak Kemudian Pakai Nama SMP Ibu Nukasir Pesantren Imam Syafi'i SDIT Imam Nawawi Itu Gimana Pakai Syafi'i Tapi Tidak Kunut Subuh Itu Namanya Tipu-tipu Menipu Namanya Saya Pernah Ketemu Ustaz Di Daerah Kami Bikin Lembaga Imam Syafi'i Tapi Yang Diajarkan Wahabi Saya Tanya Sama Dia Kenapa Pakai Nama Imam Syafi'i Kita Ini Kagum Sama Beliau Katanya Tapi Imam Syafi'i Ini Jadi Merak Sudah Jadi Nama Malhab Kamu Menipu Kamu Ini Sama Dengan Jualan Ada Orang Jualan Sati Babi Tapi Ditulis Sati Kambing Begitu Ditanya Loh Ini kok Ditulis Sati Kambing Kan Yang Dijual Babi Kita Ini Kagum Sama Kambing Mereka Ini Kayak Begitulah Saya Kira Seperti Itu Kenapa Tidak Taimi Kenapa Wahabi Ya Karena Wahabi Ini Lebih Radikal Daripada Taimi Iya Dan Taimi Ini Kan Setelah Meninggal Memang Pemikirannya Akan Mati Dihidupkan Lagi Dihidupkan Lagi Oleh Pendiri Wahabi Ini Dan Nama Ini Juga Dipakai Oleh Mereka Ulama-ulama Wahabi Di dalam Kitab-kitabnya Menyebut Bahwa Wahabi Ini Merupakan Anugrah Dari Allah Anugrah Dan Hadiah Yang Lohur Cuma Sekarang Pengkutnya Malu Dengan Nama Wahabi Pakai Salafi Padahal Gurunya Bangga Dengan Nama Wahabi Jadi Muridnya Ini Apa Okuk Durhaka Pada Gurunya Gak Mau Sama Nama Kebanggaan Gurunya Sama Gurunya Saja Durhaka Dalam Perjalanan Da'wah Kiyai Pernah gak Menghadapi Yang Paling Radikal Sampai Ingin Membunuh Karena Menganggap Kapir Dengan Yang Paling Lembut Yang Baik Yang Sopan Yang Wahabi Galis Lurus Gak Pernah Kalau Sampai Membunuh Mau Apa Karena Ini Kebanyakan Mereka Sebelum Acara Sudah Lari Duluan Sudah Batal Saya Dialog Di Forum Terbuka Dengan Wahabi Itu Tahun 2008 Satu Kali 2009 Dua Kali Baru Kemudian Ya 2009 Dua Kali Habis Itu Di Denpasar 15 Masjid Lari Lari Semua Gak Ketemu Cuma Dua Masjid Datang Orangnya Lalu 2013 Di Manado Malah Gak Ada Di Rumahnya Sama Panitia Dicari Rumahnya Gak Ada Ustaz Katanya Acara Di Luar Kota Di Aceh Juga Begitu Langsung Gak Ada Pada Hari Acara Tapi Pas Tanya Murid 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 Kenapa Gak Gak Debat Dengan Kiyai Indus Gak Boleh Duduk Dengan Ahli Bidah Bilang Pada Murid Nya Begitu Tapi Kalau Pada Panitia Sebagian Gak Begitu Alasannya Seperti Yang Di Aceh Yang Di Aceh Sama Di Bogor Kita Ini Mau Debat Sama Orang Ahlus Sunnah Asalkan Bukan Ki Idrus Yang Lain Saja Katanya Alasannya Ki Idrus Suka Ngiyel Iya Kalau Sama Yang Baik Yang Lurus Ada Kalau Yang Lurus Itu Wahab Itu Gak Ada Yang Lurus Memang Apa Ya Benkok Benkok Nah Itu Memang Jalan Terjal Jalan Bengkok Memang Jadi Kalau Bisa Duduk Satu Majlis Dengan Ki Idrus Itu Berarti Apa Takiyah Ya Gak Membicarakan Masalah Itu Membicarakan Yang Lain Sampai Kapan Kita Selesai Dengan Wahab Mungkin Sebentar Lagi Selesai Sebabnya Kan Sudah Gaduh Di Saudi Ya Mudah Mudah Segera Bertawbat Mudah 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 Tawbat Diterima Amin Allah Terima Kasih Yang Tak Terhingga Kepada Kih Haji Idrus Ramli Singa Ahlu Sunnah Wal Jamaah Mudah Mudah Kita Banyak Mendapatkan Pencerahan Amin Ya Rambut Alam Tiap Menerima Bully Dari Kepes Jazakumullah Khairan Mudah Mudah Berikan Pemberkahan Terima Kasih Jazakumullah Khairan Sama Sama Jamaah Jangan Pernah Berhenti Untuk Belajar Saksikan Terus Baca Buku Saya Sampai Hari Ini Tetap Banyak Istifadah Dari Buku Beliau Dari Ceramah Beliau Jazakumullah Khairan Assalamualaikum Assalamualaikum Aku Luka Lihat Astagfirullah Lihat Kita Berkahan Dari Kaya Dersaw Al-Bukal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Miftah Ibabi Rahmatillah Adada Maafi Al-Millah Salat Wasalam Da Iman Bidawami Mulki Allah Waala Alihi Wasohabihi Ajma'in Allahumma Qasim Lana Min Khashyatika Ma Yahulu Baynana Wabayna Ma'siyyatik Wa Min Do'atika Ma Tubal Allahumma Matti'ana Bi Asma'ina Wa Basharina Wa Kuwatina Ma Ahyaitana Wajal Hulwaritha Mina Wajal Tha'rana Alaman Zalamana Wansurna Alaman Adana Wala Taja'al Musibatana Fidinina Wala Taja'al Lidunia Akbar Hamina Wala Mablag Ilmina Wala Tusallit Alina Man La Yurhamuna Allahumma Firlana Wali Walidina Wamasyayikhina Wamualimina Wa Ashabina Wa Asdiqa'ina Wa Ahbabina Wali Wali Jami'al Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Dan Lakhya Minhum Wal Amwat Wa Shallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi Wa Ala Alihi Wa Shuhbihi Barak Wa Sallam Tasliman Kathira Subahana Rabbika Rabbil Anziti Amma Yashifun Wasalamun Ala Mursalin Wal Hamdur Lillahi Rabbil Alamin Taqabbal Allah Minkum Binnah Minkum Taqabbal Ya Kareem